Kayak mikir, eh waktu itu aku ngomong aku mau Unboxing, kalo udah sampe Terus Apa, ini sebetulnya udah sampe dari kemarin Tapi kemarin kan aku teater Jadi kayak, aduh, enak banget nih pake softline Malem-malem Tapi Baru sempet, baru inget juga sih Baru sempet dan baru inget buat unboxing-nya sekarang guys Gak weh, gak habis nangis Jadi tuh, ini tuh aku habis pake ring light Aku sekarang pake ring light Nih, kalo aku matiin dong Enggak guys, apa dah Apa aku matiin aja ring lightnya Biar gak dikira abis nangis Aduh, enggak guys Sumpah Aku ini kali, aku kayak tidur Terus abis pake softline, abis pake softline Terus pake concealer Iya gak sih Kalian jangan menyebarkan info-info dong Apa, gue matiin aja Ya udah, gue matiin aja deh Gue matiin aja deh, ring lightnya Iya, kering gitu Karena Aduh, kayak malem-malem pake softline gitu loh Nih Kayaknya emang Iya gak sih loh Ini kok gak pake Iya kan Jadi keliatan sembab Karena concealer deh kayaknya Nyalain aja supaya jelas Oh iya, tadi aku baru cek Tadi sepertinya aku kayak udah mau live Terus Pas ngecek Tadi tuh mau ngecek twitter Sebetulnya tadi tuh cek twitter Mau nge-tweet Mau nge-tweet mau ngajak showroom Cuman Apa namanya Malah pas liat mention Malah kayak Apa, kayak rame Kasiska gitu Terus kayak yaudah Akhirnya ngecek Ini ada Kasiska Keren ya Emang kayak beda weh Kayak jadi Coba ya Misalnya coba aja Sande gue tuh kayak seumuran gitu Lama Kasiska Terus gue satu sekolah Pasti pelajaran masih Indonesia Kalau musikalisasi puisi Pasti gue Dapet nilai bagus mulu Iya gak sih Gue tuh kayak bisa bikin puisinya Tapi perkara disuruh musikalisasi Gue gak bisa dong Apalagi gue kayak Dulu nentang banget dong Waktu masih SMA kan SMA, SMP Suruh musikalisasi puisi Gue inget banget Gue ngapain Gue tepuk tangan di kelompok gue Karena gue gak bisa nyanyi Dulu ya Kalau sekarang ya mungkin Karena sejak jeketing Gue udah lebih bisa nyanyi gitu Dulu gue nyala apa Tepuk tangan doang kan Kagak bisa main musik Biasanya mainnya apa Recorder sama pianika Kalau gue Rekor 6 pianika Terus bagaimana gue Bagaimana gue Bawain puisinya Bingung kan Ini mantep Ini up sama gue puisi Jadi gue Tepuk tangan doang Gitu Tapi gak bisa gue teman Nambang kasih sama Seru banget gak sih Aku gak mau Apabila gue abis nangis Gue ngertiin aja Di ring lightnya Sumpah Gak cuy No Nih Terus gue mau gak Mau unboxing aja Sebenernya gue Hari ini mau ngalai Facing gak lama Soalnya Sekarang tuh Sekarang tuh gak boleh Nge live lebih dari jam 12 Guys Karena Ini tuh kayak lagi Padet-padetnya Kegiatan kan Kita kan Jadi kayak Janganlah Nge live lebih dari Jam 12 malam Gitu Kita Jangan kesehatan Gitu guys Jadi sekarang Nge live Kayak sekitar Satu Setengah jam Gitu Ya males Gue kemarin Pake si ring lightnya Pas gue lagi Apa tuh Video call Tapi mungkin Kalau video call tuh Kayak makeupnya full kan Gue pake eyeshadow Terus gue pake eyeliner Jadi kayak Gak keliatan bengup Kalau ini tuh kayak Kayak bengup gitu loh guys Kayak udah Sebetulnya gue bingung ya Ini Ini tuh biasa Biasanya gue tuh Paket udah dibukain semua Mama gue Dari depan rumah Karena Mama gue tuh anti gitu loh Gini-ginian masuk ke rumah Lalu sebetulnya Ini kan ada lapisan lagi kan Sebetulnya kayak dikardusin lagi gitu Sama Sailernya Tapi mama gue Gitu udah gatel aja Mama bapak gue udah dibukain semua gitu Di depan rumah Cuma karena gue bilang Gue apa Atasnya mau unboxing Yaudah akhirnya Cuma dibuka kardusnya Terus sama mama gue disemprot Hand sanitizer gitu Dan gue kayak Gak biasa Unboxing sih Hujur Dan gue tuh Gak mau merusak Apa sih bubble wrapnya ini Soalnya 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 apa ya Soalnya kayak Masih bisa dipakai lagi Dan gue suka bubble wrap Jadi gue cuman kayak bakal Menyayatnya tipis si bubble wrap ini Supaya Bisa gue pake lagi Supaya bisa gue pake lagi Dan ini gue kayak Gue Tadinya tuh gue gak mau makeup sama sekali kan Tapi Gue tau gak sih Kalo misalnya Gue tuh kayak lagi kurang istirahat ya Menurut gue tuh Muka gue malah kayak biasa aja gitu Tapi kalo gue lagi kebanyakan tidur Kayak malah Kayak beler banget gitu loh mukanya Terus tadi kan gue kayak Udah ngetes gitu kan Showroom Terus kayak gue bilang kemana gue Lah Pucet banget ini Terus akhirnya gue pake Ini deh gue pake concealer dikit Sama lipstick nih Tapi Ini rambut gue bener-bener gak nyetok Makanya gue cepol ke atas doang Tapi emang gue biasa kalo di rumah kayak gini doang Terus Yaudah gini doang gue pokoknya Pake baju rumah Nanti gue mau unboxing doang Setelah Ah sayang banget nih Ininya bubble wrapnya Agak Gue pulang pro Jadi kayak Buat gak sih Eh kemarin tuh ada yang gak gift gue kan Terus kayak dia kasih Bubble wrapnya tuh banyak banget Terus gue kayak seneng gini sih Kayak gue seneng deh Berasa di gift bubble wrap Gue berasa di gift bubble wrap aja gitu Jadinya Dan gue kayak so happy Karena Bubble wrap Ini gue lagi buka Tapi gue kalo Kan gue juga orangnya kan suka jualan Ini kan NCD juga lumayan Kuasanya koleksi gue gitu Gue tuh Suka jual album Jadi Kan gue suka beli album ya Tapi tuh yang gue ambil tuh Cuman kayak photocardnya Gitu-gitunya Albumnya tuh gak gue pake Jadi Ya Biasa kalo udah Gue jual albumnya gitu Nah gue tuh Itu juga tipe-tipe sellernya Gak bisa pake yang bener gitu loh Kayak gue tuh Ngelakbarnya tuh ngasal gitu Jadi inikah yang dirasakan customer gue Kalo Nenggal bareng dari gue Liat jujur Ini lucu banget Dia kayak ngasih freebies gitu Jadi Ini dibukakan Terus Ini kan Ini yang hijin Ini tuh yang hijin guys Ini tuh yang hijin Jadi Gue cuman beli photocard Satu doang Photocard Yang gue udah incer-incer deh kemarin Kemarin Terus di depannya dia kayak kasih ginian Mami Mah Mami mau kuaci gak? Ini sini Atasnya ada kuaci Mau gue suka banget makan kuaci Terus tadi banget Dia kayak baru ngomong gitu loh Kayak kuaci Mami abis Cuman kecil ya Ini kayak gak tau Dapet paket Tapi dalemnya dikasih gini Coba Ada permen sama kuacinya Kuaci buat Mami aja Ini kan kuaci yang Mami suka Tapi kan merknya juga Ini untuk temen Mami di Raktora Ini salam permen Enggak permennya Kasih makan aja Terus udah ceket gigi Gak apa ya Kocak dah Lumayan Iya Tapi gue juga biasanya Kalau ngirim ginian Pasti gue kayak kasih freebies gitu loh Tapi freebiesnya gak pernah makanan Freebiesnya biasa Gue tuh punya kayak Photocard-photocard Unofficial Yang kalau misalnya Pas konser Gue dapet freebies Atau gue kan Suka dateng tuh Misalnya acara ulang tahunnya Hechan Atau acara apa-apa gitu Gue suka dateng Nah biasanya tuh Kayak dapet yang gratisan gitu loh Atau kan misalnya kayak Gue ngirim ke orang Orang kirim ke gue Gue dapet freebies gitu Karena misalnya itu bukan Hechan Biasanya gue gak simpen Gue kasih orang Gitu Tapi ini packingnya Bagus guys Gue suka nih Kalau dapet paket yang tebel gini Kayak Gue bisa pake lagi Tapi emang standard packing Photocard tuh kayak begini guys Betul ya Tau gak sih Kadang orang tuh bilang kayak bego gitu Kayak apa sih namanya Kok ngapain sih keluar duit buat beli kertas gitu Tapi ya gimana ya guys Sama aja kayak beli photopack gitu gak sih Ya kayak pengen Ini Sebelumnya ada ginian lagi Diplastikin lagi Jadi ini tuh biar Dia gak Apa namanya Biar dia Di ekspedisi gitu Dia gak Misalnya Gak Gak kena Misalnya hujan atau apa Dia gak Apa Gak merebes Gak merebes Gak lembab Atau gitu-gitu Terus kemarin sih Sellernya tuh nanya Mau free bisnis apa gitu Terus gue bilang Hijin aja Sama Jinso Karena gue suka Jinso Terus dikasih Hijin sama Jinso Nah terus pertanyaan gue Oh ini Oh my god Ini guys Gue merinding Jujur Karena Dia ngepackingnya Beneran Di dalam plastik Gini doang gitu loh Dalam plastik Terus Dalam plastik Terus Kayak di Gini doang Sebetulnya gak apa-apa sih Gue harus cek damage dulu Berarti ya Gue nyalain ini dulu deh Karena gue mau cek Gininya dulu Gue mau cek damage-nya dulu ya Gue deg-degan Dia beneran gak pake Inner sleeve Sama gak pake top loader Gue takut Gue gak bohong Kenapa dia Neket banget ya Gue tuh biasa Kalo gue Ini ya gue pake Top loader kan mahal Tapi gue emang kayak nyet Gitu loh di rumah Jadi gue Kalo ngirim Pasti selalu pake top loader gitu Sama air sleeve Tapi ini kayak beneran Cuman dalam plastik guys Tapi sepertinya selama gak damage Gak apa-apa sih Cuman Kayak gini guys Tutupnya Sangat banget ya Gue udah Udah Ngincer banget Dan ini kayaknya sih aman sih Gue cuman gak tau Ini item di atas ini tuh Emang Emang bawaan visinya Atau Atau kenapa Kayaknya sih bawaan deh Gak tau deh Soalnya kayak gue gini-gini Cuman gak hilang Ini gue harus tunjukin kalian Sabar ya Gini Gue kan suka menyimpan Jadi tuh Iya ini hijin guys Cake banget ya Jadi tuh Gue kalo nyimpen Lalu Ini samusnya kayak Kalo dalam sini tuh Ya ini Udah aman gitu Udah kayak koleksi sendiri Dari kan gue simpen dalam Tempat kayak gini Tapi kalo Ini kan khusus buat hecan doang Tapi yang gue simpen disini Waktu itu Pernah juga ada yang nge-gif gue Fotokartieri Gue simpen dalam Toploader Nah toploader tuh kayak gini Dia tuh kayak tebel gitu loh Tebel Fungsinya ya buat melindungi aja Supaya dia tuh gak Ketekuk Nah gue tuh emang kayak Nyetep toploader sih Karena Selain buat nyimpen Buat diri gue sendiri Ya kalo gue lagi ngirim ke orang Gue pasal masukin toploader Gitu ya mahal Ini lumayan mahal Cuman kayak Ya gue tau gitu Ini beli tuh kayak Kotak namanya toploader Iya biasanya ngirim fotokart Pake ini Masukin Nah Berhubung Ini gue tuh udah Udah mau habis gitu loh Isinya udah full gitu Yang hecan Gue emang akan beli baru sih Jadi gue gak habiskan Jadi gue gak bisa nyimpen yang nyeri Yang hijin juga Gue gak bisa simpen di Dalam situ Gue kayak simpen di tempat terpisah Oke harus gue masukin toploader Gitu Biar dia kayak Ya aman aja gitu Soalnya gue takut Gue ngeri ketekuk Gue beli mahal Ya gak mahal-mahal banget sih Gue gak tau sih Kalo foto pack jikit itu Berapaan sih Maksudnya kalian Kalo ngeoleksi kita gitu Berapaan sih biasanya Kenapa gak dilaminatin Jangan dong Tuh iya Trading card game Juga ngirim pake toploader Iya soalnya Ya gitu deh Biar gak damage aja Itu kan cakep kan Toploader juga banyak jenis sih Ada yang kayak Kayak gini Tapi dia tuh kayak Eh bukan ini nih kayaknya Bukan-bukan Gue tuh dulu ada Kayak ada Pena seller yang gue Pake toploader Yang kayak Cuma plastik Tapi gak 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 kenceng gitu 20k Apa 200k Iya ini kayak Gue berasa lumayan sih Gue beli berapa Yang kemarin nih Di atas 150k Tapi gue lupa pasnya berapa Tapi dia sistemnya DP gitu Makanya gue lupa Gue udah DP berapa Terus pas barangnya Nyampe Indo Baru gue DP lagi Eh baru gue lunasin Jadi gitu Ini adalah Yang pertama yang bisa datang Ini udah Seizin gue nunggu ini Lama banget Gue nunggu ini lambat Ini kayak Pas jaman Ini udah lambat Kayak udah berbulan-bulan yang lalu Ini foto kartuna Iya mahal Dan gue ini hijin Jadi ini makin mahal Karena gue suka hijin Emang susah sih Suka sama orang yang Laku ya gitu ya Jadi kayak lebih mahal Pasaran nih Bisa Gue gak kuat Terus gue dapet freebies gitu deh Nih beli si Jin Soul Sama Ijin Sama Eong Sofan Ini juga hijin Bener pembatas buku gitu Karena cukai kah Pasti karena cukai Karena cukai Dan biasa tuh Orang tuh kayak Kemarin Dari kemarin tuh gue nyari Sebetulnya Biasa ini kan Kayak Dari album gitu kan Nah dari album tuh kayak Biasa orang beli satu Terus dapet banyak semua Jadi sharing gitu kan Jatuhnya Nah kemarin tuh gue gak nemu yang sharing Jadi gue kayak Ya gue pesen aja sendiri PO sendiri gitu Jadi kayak Beacoke-nya gue kayak Nanggu sendiri Makanya dia agak mahal Dan sebetulnya gue masih ada satu lagi PC yang gue tunggu Yaitu photocard Yuna Ibsi Gue yang belum sampai Sampai sekarang Dan katanya sih Maret awal mungkin nyampe Tapi itu kayak Halo banget guys Kok gak kuat Fotopack jacketnya juga gitu gak sih Kayak tergantung member gitu Itu harganya ada yang lu punya Nah terus gue ada yang mau gue pamerin Gue punya ini guys Kemarin gue dapet gift dari Baby Oshie Ada yang ngasih gue ini Terus kan gue Gue fotoin ke Kak Baby kan Gue bilang Kak, lihat Kak gue dapet ini Kak Terus kata Kak Baby Itu rare Terus gue kayak Lah gue punya barang rare Kak Baby Lihat ini Procak Nah terus yang kedua ini paketnya gede guys Aduh maaf Gue kayak masih Paketnya gede Ini Season greetingnya Hechan Ini katanya Kak Baby Udah lama banget Gen 1 gak sih? Ya kan? Apa kalian mau beli? Gala gila lu Gala Gue gak akan jual ini guys Gue akan simpan ini Baik-baik Emang ini mahal? Serius Yaudah nanti Kalau gue BU Akan gue lelang Canda Dijual gak? Sumpah Makasih banget loh Sama Fans Sama Baby Oshie Yang udah ngasih gue ini Kalian mempersiakan itu ke gue Berarti kan Kenang-kenangan buat gue Ini gue lagi mau buka ini Ini itu season greeting Season greetingnya Hechan Gue sharing Jadi itu kayak Ada banyak Tapi yang gue ambil Yang Hechan-nya doang Tapi sebetulnya Gue tuh orangnya kayak Kalau liat Hechan Ya gue langsung beli Gue gak mikir gitu Jadi sebetulnya Pas ini nyampe pun Gue kaget Kenapa gede banget Karena gue gak tau Ini isinya apa aja Gue asal Gue asal aja gitu Kayak pas liat season greeting Hechan Oh Hechan-nya Gue langsung aja gitu Karena kan rebutan kan Kayak gue tuh punya Semacam GO gitu GO tuh group order Jadi kayak dia yang pesenin Di Korea Biar-biar cukai gak mahal Gitu kan Jadi Dia buka gitu loh Misalnya kayak Ayo gue open slot nih Sharing gini-gini Jadi dia pesan banyak Nah tapi kayak harus buru-buruan Karena ya rebutan gitu Kalau udah kehabisan slot Ya udah Gigi tuari aja Aku juga sering tuh Gue juga sering Kalau misalnya lagi latihan Atau apa Toto Mereka open slot Terus gue kayak Yaudah gue kehabisan Makanya pas ini Kebetulan kemarin Aku langsung aja Order Kalau gue gak tau Apa yang gue order Gue cuman tau Season greeting Tapi gue gak tau Isinya apa Tadi ini tebal banget Sumpah lihat Ini tuh isinya Kayak segini Ini tapi Liat dulu Rete-nya tebal banget Ini kayak aman banget Gue seneng banget Oh pantas berasa tebal Tapi isinya segini gitu Dan liat bubble wrap gue segini Mbak ya Masih tebal banget Biasa lo wrap ini Gue gak gue mainin sih Gue simpen Gue simpen buat Kalau gue kayak Mau ada kayak Kirim apa gitu Babu tapi gue ada Tashi Tashi Dari kakak G.O-nya Ini gue udah langgan banget Sama kartu G.O-nya Tapi kayaknya dia gak tau deh Gue jiketi Ruh gue takut banget nih Ada yang Ada apa sih Kok kayak ada Liat gak sih Di pinggir Kayak ada yang Kayak Terus pas gue mulai dari samping Ada juga Gue takutnya ini kayak Sesuatu yang beleber gitu loh Maksudnya misalnya Dalamnya ada konten apa Terus dia kayak kelebihan gamut Gue jadi takut Mau ini-ini Gue takut banget cuy Takutnya gue malah Gak sengaja nyobek ininya Nyobek isinya Nggak bisa print sendiri Ya gak bisa dong Takut banget Jujur Wah Wah geng Gue pelan-pelan banget Gue gak tau itu Apa soal Oh enggak Oh itu stiker Oh my god Itu stiker-stiker Gue udah Udah gini-gini Gak tau itu stiker doang Tapi ya gue tau sih Gak mungkin sih Mereka kayak Cackingnya gak ini Karena selama gue pesan di mereka Selalu aman Liat Sumpah Gue gak tau lagi Gue gak tau lagi Gue harus apa Gue gak tau Gue beli berapa Gue bener-bener serupa itu Dan gue beli udah lama Karena ini season greeting Berarti harusnya tuh Gue udah masuk Dapetnya tuh Desember Desember akhir Karena ya Season greeting buat menyambut 2021 Jadi harusnya tuh kayak Awal January udah di rumah gue Cuman Gue lupa banget Karena dia lama gitu kan Ya tuh Baik banget Jujur Gue kayak gimana ya guys Gue tuh gak nemikin ya Gue tuh salah satu Alasan gue semangat kerja tuh Yang ini guys Mana ya Salah satu alesannya Bukan berarti gue kerja buat ini doang Tapi maksud gue kayak Gitu deh Kayak dulu tuh gue gak bisa Ngoleksi gini-ginian Karena Ya lu pikir lah Mana mungkin sih ada Orang tua yang mau beliin anaknya Maksudnya ada sih Tapi gue mana mau beliin gue beginian Gitu kan Maksudnya kayak Buat apa Mau panjang doang Gak dipakai Blablabla Gitu Jadi gue bener-bener Baru bisa ngoleksi ginian tuh ya Sejak gue punya duit sendiri Dan gue punya duit sendiri tuh ya Karena gue masuk ke JKT Jadi kayak Gue Ya gitu Ngerti gak sih Ini sopan Gue singkirkan dulu Si cutter ini Karena gue takut Ada stikernya juga Cuma bikin teh gigi Ya gimana Itu gratisan doang Jura aku gak tauin dapetnya apa aja Tapi ini aku dapet Uploader lagi juga Dari mereka Dan dalemnya ada isi gitu Ada lumayan banyak Tapi aku gak tau isinya apa aja Oh dari samping Wow Oh 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 Aduh gue takut banget Gue kayak pelan-pelan banget Bukanya gue takut kayak gini Oh cut Iya ini cut case Tapi yang dari samping Kalo punya gue kan semua dari atas Jadi dari samping gitu guys Bisa pake kayak gini Gue akan simpan Toploadernya Dan ini kayak Bagus banget Gimana dong Liat Kayak cantik banget Gue gak ngerti lagi Gimana sih cara gue nunjukin ke talian Ini tuh kayak Jacketnya kayak gini dong Sumpah Sumpah nih Sumpah nih bagus banget Sumpah Bagus banget gak sih Bagus banget cuy Gue kayak Kayak emosional gitu Gue akan masukkan ini Kedalam sini Masih ada Sebetulnya ini masih ada Cuman Kemarin gue Sempet masukin Yearbooknya Shotaro Kedalam sini Maaf ya Shotaro Gak mau aku linkserin dulu Karena gue tuh emang Sempet oleng ke Shotaro Sebentar nih Shotaro gue Yearbook gue geli Waktu itu ada yang naurin ke gue Murah kayak cuma 80 ribu Jadi gue kayak Oh yaudah langsung ambil aja Shotaro Ini member baru guys Dari Jepang Member NCT baru dari Jepang Namanya Osaki Shotaro Gue tuh emang kayak Suka oleng-oleng gitu loh Ke orang Jepang Karena Ini gue udah penuh Gue akan mindain Shotaronya Maaf ya Shotaro Emang ini harusnya tempat hecan doang sih Sebetulnya Cuman Ya Gitu deh Gue harus pindah Gue gak enak Jepangnya Sotaro Apa dah Pas Shotaro juga gak tau Cuman gue kayak gak enak aja Sumpah sih ini Nih Dan ini kayak Gue gak tau sih kelihatan kayak apa Gak kelihatan sih Tapi ini kayak sebetulnya hollow gitu loh dia Ada pelangi-pelanginya sih Kalau kalian liat Dan gue akan masukkan Si hecan disini Gitu Aduh Cake banget gue kayak bingung Sumpah harus ngomong apa Gue sebenernya pisi hecan kayak gitu banyak Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Sama yang boboan Sama ini 9 Sama ini 9 Nah gue tuh kalau masukin ke dalam sini Inner sleeve-nya tuh suka gak muat Muat gak sih Kalau misalnya inner sleeve-nya gak muat Terpaksa gue copot Oh gak ini buat inner sleeve-nya Gue akan beli lagi sih Gue harus beli lagi sih tempatnya Karena gak cukup buat koleksi gue Hasilnya mendingan copot inner sleeve sih Gimana ya Inner sleeve-nya tuh Yang ditempel gitu Soalnya bukan yang dimasukin doang Kalau yang dimasukin doang sih Biasanya dia cukup ya Karena kayak Kayak gak ada sisaan gitu di ujungnya Ini tuh kayak sisaan begini loh Jadi dia kayak ngamut gitu buat dimasukin Ini sleeve-nya gue simpen deh Mungkin aman kok di rumah gue kan Kayak gak akan kena kenapa-kenapa Gue simpan dengan baik Jadi dia kayak gak akan kena apa-apa Yerbuk Hechan gue belum dapet nih Kemarin di GO gue ada yang bilang Karena mau yerbuk Hechan gak Tapi gue kayak telat bales gitu Masih mulus banget Sumpah nih kayak bener-bener baru Kayak bener-bener mulus Gak ada damage Sama sekali Ini bagus banget Ini kayak bagus banget Gue kayak Dan ini anak Apa sih kayak Sama Sama liat deh Kayak It's your brother Ya gak sih Kayak mirip gitu guys Kayak emang kesenangan gue tuh Kayak gak terlalu banyak deh Maksudnya gue gampang tertawa Tapi setelah kesenangan gue tuh gini-gini doang Buat gue semangat Jadi kadang tuh gue kayak Ngapain sih gini-gini Tapi gimana ya Ini yang bikin semangat gitu Kadang gue pulang Liat ada paket Terus gue unboxing sendiri Sari album buka hecen Gue seneng gitu Gimana ya Gitu deh Cek banget Sumpah Udah Selesai hari ini Itu bisa di-trade Bisa Tapi ngapain gue trade Kan gue belinya Semangat kecam doang Ini ada Stickernya Lucu banget gak sih Gue mulai stickernya dulu Lucu banget Jujur Ini kayaknya dipotongin sendiri Sama saya lalu Jadi tuh Dia kayak ada sticker Gede gitu kan Ada permembernya kecil-kecil Nah ini kayak Dia potong-potongin sendiri gitu loh Dia pisahin yang hecan Pisah-pisahin yang hecan Dipotong-potong kecil Gini buat gue Ini kayak Stickernya kayak Apa sih yang bening gitu loh Yang pinggirnya bening-genis Sebetulnya kalo dicopot bening gitu Ini banyak banget Dan kayak lucu banget Sumpah Keputong-keputong Keputong-keputong Aku mau koshipo Lucu banget Terus kayak gue seneng gitu loh Kayak gue sebetulnya kan gak terlalu bisa-bisa kore gimana-gimana Cuman kalo misalnya gue baca kayak gini Terus gue kayak ngerti kalimat-kalimat sederhana Gue seneng Kayak Gitu deh Kayak ini Kayak gampang kan ini sebetulnya Kayak Kita hari ini mau ngapain Terus Nih apa sih nih Nih apa sih Nih apa sih Kacinolja Nolja Nolja Oke Ayo kesini Kita main bareng Terus ada juga Ini gak tau sih Gue gak yakin Nyam-nyam Oneldo Masinen Mishiguro Giyun Sumpah dia tulisannya jelek Gue gak bohong Tulisan dia jelek guys Giyun Carigi Jari Gitu Hari ini juga makan enak Terus dia bilang Onel Chinca Cemita Injong Hari ini seru banget kan Setuju Dia lucu banget nih Kimchi jige Mokoshipo Dia tuh suka banget makan kimchi jige guys Bahkan sampe di stickernya Dia nulis kayak gitu Lucu banget sumpah Oke ini akan gue masukin lagi Kedalam plastiknya Akan gue masukin lagi Ke plastiknya Terus gue simpen di Dimana ya Dimana ya enaknya Eh kok begini sih Ntar Gue masukin sini apa ya Biar dia gak Biar dia gak Biar dia gak Lapa-lapa aja sih Soalnya top loader juga Kayak banyak yang kepake Oh Oke ini Top loader aku juga Biar gue kayak gak kepake Ini udah Ini udah Yang ini udah Terus sekarang masih ada ini Oh my god Setelah gue buka dulu Tapi terpasti Masukin lagi sih Mereka gak tega sih Sumpah Liat lah Jujur Kalian kalau JKT ada gini Kalian seneng gak sih Dan kayak berkonsep Dan waktu itu tuh gue inget banget ya Ini tuh mereka kayak konsep Aku kayak gak seneng-seneng gitu loh Jadi Mereka ada 3 Eh 3 tim Oh iya ada 3 tim Ya ada 3 tim Sama yang Cina Ada NCT Dream Ini anak-anak Kayak tintih ya Ada NCT 127 Sama ada Wavy Nah kalau NCT Dream Dia tuh temanya kayak pastel-pastel gini guys Semuanya pake baju warna Pake baju begini-beginian Terus kayak Ada yang makan kue Ada yang makan es krim Gitu-gitu Ada yang kayak main balon Nah terus ya NCT 127 yang 127 Mereka ada season greeting-nya juga Tapi emang akhirnya Gue tuh bingung Karena Hechan double team Dan gue bingung kan Gue harus beli season greeting-nya Hechan yang NCT Itu namanya NCT 127 Tapi yang 127 tuh Dia kayak jadi mafia gitu loh Jadi kayak 127-nya tuh semua pake baju mafia Ada yang kayak Jadi hacker Ada yang kayak megang pistol Kayak gitu Maksudnya kayak keren gak sih Jujur Terus kayak niat Kayak ada stikernya Ada fotokartnya Ada geniannya Terus ada yang kayak Bedua-bedua gini Oh Ini ada Ini kayak mini kalender gitu Gitu guys Nah kalo yang Wavy Itu Sangat aku ya Itu kayak Mereka warna putih Kayak royal-royalty Kayak dewa-dewa gitu loh Kayak konsepnya Kayak putih gold Gitu ya Kayak clean Slick gitu Nah Aku gak tau kenapa Emang lagi Lebih seneng ngeliat Hechan Lagi lucu-lucu aja Dibanding Hechan keren Gipengen Karena udah sering Lagi Hechan keren Sementara Dia tuh sekarang Kayak lagi di umur-umur Yang kayak Pengennya keren terus Kayaknya gitu Jadi dia lagi jarang Foto lucu-lucu Jadi aku seneng Liat dia lucu-lucu Kayaknya ini tuh Standing calendar Yang kalo misalnya Misalnya aku beli Full nih Misalnya aku beli Season greeting semuanya Tapi itu kan mahal banget ya Kayak hampir 600 ribu Beli yang NCT Dream semua Kayaknya emang Akan dapet ini Semua bulan gitu Jadi dia tuh Kayak bisa diganti Gitu Bulan selanjutnya ganti Dan member itu Beda-beda semua Karena aku pesen Yang Hechan Hechan tuh emang Pairingnya di Season greeting ini Sama Jeno Sama Jeno Jadi Jadi emang dapet sama Jeno Ini gak dapet solo Agustus Nah kalo yang disini Yang ada di ini aku Ini tuh season greeting 2018 atau 2019 Gitu ya Kayaknya 2018 2018 deh Kayaknya 2018 Dan Itu dia masih dapet sendiri gitu deh Kayak sendiri gitu posternya Yang ada Gini aneh Yang ada tanggalnya Itu bulan Juni Bulan ulang tahun dia Makanya sama kayak aku kan Kalo ini Agustus Kayak nyeret ngemaji deh Soalnya kayak Jenwanya lutanya April Dianya lutanya Juni Tapi ini aja Gitu guys Jadi hari ini Iya emang mahal guys Dan itu maksudnya udah Ya gimana ya Maksudnya kalo ngeliat kualitas Dan kalo misal kita beli yang kayak Ya emang beli sendiri Itu dapet boxnya gitu Dapet boxnya Terus Dapet semua member Gitu lah Maksudnya kan member ada tujuh nih Dapet semua member Terus Ya itu udah sama bea cukai Gitu-gitu gak sih Kan lumayan tuh Bea cukai kan Memahal Menurut ribuan tuh ada Orang aku aja tuh Tadinya tuh mau Pas yang hijin Karena aku tuh udah stress gitu loh Kayak Aduh pusing dah Kalo mau beli Ini mending aku beli sekalian Ama ini aja kali ya Apa namanya Beli albumnya aja Tapi albumnya malah banget Kemudian aku hampir beli Dia kayaknya hampir 400 300-400 gitu Sapa yang Tapi gue lagi comebacknya Barengan lagi sama NCT Yaudah aku fokusin NCT aja Gak jadi beli Si Luna albumnya Kod itu sampe udah milih versi gitu loh Sampai udah tiap mau ngisi Google Form Tapi gak jadi Kayak yang mahal guys Tapi gimana ya Maksudnya kayak Ya mau bilang mahal juga Ya menurut aku ya sepadan lah Ama mereka gitu ya Gak sih Maksudnya kayak Kalo ngeliat Hechan udah sejauh mana ya Kayak aku keluar bit berapa aja Buat dia juga Yaudah gitu Kayak udah gak mikir Sebetulnya Ya kalo ada rejeki juga sih Kalo lagi gak ada Ya kayak Malem-malem kayak Hechan Maaf ya aku gak bisa mainnya Gitu Sampai ketama Memang aku Aku gak suka bergampak Betel ini gak muat Gak muat Gak muat masuk sini Gimana ya Yaudah aku akan Tumpukin lagi dia di Kan aku kayaknya Belum pernah koleksi Hechan yang segera ini deh Kecuali poster Dan ini buang poster Aku akan Tumpukin dia Ini lagi Gitu dulu Nanti aku akan beresin Dia habis aku ngeliat Dan itu kalian Ada yang bilang kan Kayak sayangnya aja gak bonus Sayangnya aja gak bonus Apa namanya Kayak bonus Fit call Sumpah kalo misalnya Fit callnya Fit call di Korea Susah banget Aku tuh udah kepikiran Beberapa kali Mau gak apply Tapi kayaknya belum bisa Sumpah belum sampai situ Jadi mereka tuh Fit callnya di undi Jadi mereka ntar akan Kayak ngeluarin Kayak event gitu loh Kayak semacam Maksudnya kayak memberitahuan gitu Oke video call Kayak misalnya kita kan Video call Be my valentine Video call apa-apa Nah misalnya nih Kemarin misalnya Video call Neozone Gitu Oh video call resonance Video call resonance Akan dibuka Buat undian Undian album Undian albumnya tuh Nanti kalian sambil Pilih member Nah itu tuh jadi Kayak di undi Dan orang tuh Belinya tuh kayak Banyak-banyakan Dan banyaknya tuh Yang kayak Gue tuh sampe kayak Gak bisa komen Itu tuh sebanyaknya apa Kayak orang tuh bisa Keluar beli album Sampai 80 juta Buat bisa fit call Jadi fit call itu undi Tuh temen gue aja Kemarin resonance Beli 20 Album gak nembus 20 tuh dikit Banget serius Karena kemarin tuh Yang menang hecan aja tuh Dia abisnya tuh kayak 40-50 juta gitu loh Itu buat Satu kali fit call Jadi Dan itu pun kayak Gak ada jaminan lu dapet Ngerti gak sih Kayak soalnya Itu kan banyak-banyakan ya Cuman maksudnya ya Semakin banyak dia beli Semakin besar dong Kayak Semakin besar Keuntungan dia Buat Bisa Kepilih Jadi biasanya kepilih Tapi maksudnya Kayak gue belum sampe situ deh Tapi menurut gue Pasti ada aja sih Orang yang kayak Hoki aja gitu Misalnya kayak Mungkin dia cuma beli 2-3 Tapi Masuk namanya gitu Tapi itu jarang banget sih Jarang banget kejadiannya Makanya kadang tuh gue mikir kayak Coba kali ya Kayak worth the try Tapi kayak Gak lah udah Mungkin nanti ya Kalau misalnya udah Dari sini mungkin gue akan Open GEO kali ya Tapi kalau orang open GEO tuh Bisa banget kemungkinan Jadi misalnya Lu kumpulin gitu kan Orang Mau beli Gitu kan Mau beli Kayak di GEO gue Tapi maksudnya Segeo-geonya Seberapa banyak sih Gitu Lagian kan kita pasti Sistemnya DP ya Kayak gak mungkin full pay gitu Misalnya album kayak Gue beli 250 gitu Ya pasti gue DP Cepet gitu kan Dan sementara Misalnya gue mau fitful Sama HECA Misalnya gue keluar 50 juta Ya gue harus DP Dulu dong 25 juta Dari mana juga Gue gak bisa juga gitu Meskipun gue Buka GEO pun Jadi gue kayak Ngering-ngerinyo Jadi kayaknya gue gak bisa deh Jadi gue kayak Yaudah gue cuman Gue seneng aja Ngelatiin orangnya Fitful sama HECA Dan fitful itu Bentar banget Fitfulnya kayak Cuman Kurang dari 3 menit Kayak 2 menit Something gitu Nah iya kan Tapi ada juga di Twitter Beli 2 doang Dapet Tapi tuh kayak Ya 1 in a million lah Gitu Cuman ya Gitu deh Fitfulnya cuman segitu doang Kayak Kurang dari 3 menit Tapi maksudnya Kapan lagi gak sih Dan fitfulnya pake Apa ya Pake kakao Kalau gak salah Pake kakao Talk Fitfulnya Ya gitu Dan maksudnya Gue kayak Kalau fitful sama HECA Ya kayak Baru ngomong aja Gue udah terbata-bata nih Bahasa Korea Terus dia masih Minkir lagi kan Nih orang lagi ngomong apa sih Nih orang ngomong koreanya Kayak kagak jelas Terus HECA jawab Gue mikir lagi Nih orang bales Pake bahasa Korea apa Gitu kan Udah deh Ini gak usah gitu Dari gue cuman Keluar 50 juta Buat cengok-cengok doang Pelangga-pelangga Menemukan dia Yaudah lah Gue sudah menerima Menerima nasib Ibaratnya gitu Kayak yaudah Tuh Makanya beruntung lah Kalian yang bisa Video kali ini Di jaketi Bener-bener Enak lah Gitu di jaketi lah guys Lupa gue gak ngerti lagi Maling-maling tuh Kalo ada yang kayak Denial atau yang kayak Menurut tuh Eh beli gak sih ya Gue kayak Beli lah Kalo misalnya HECA Bisa kayak gini Gue akan beli terus Gue akan beli terus guys Gue gak bohong Gue kayak akan Beli terus Gue gak ngerti lagi Ya kan Gue kayak Gue kayak gak akan Jawa masuk ke HECA Guys Gue kayak Udah kayak Udah ambil semua harta gue Gue akan gadaikan rumah gue Gitu Ya kan Kalo mantan gue dapet HECA Mau gue gift gak Eh maulah Gila kali Mau 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 Jacketnya besok Digaca aja Tiap keluar single baru Kocak Tapi ya maksudnya Ya maksudnya Karena ada orang yang Kayak di nail doang Ngerti gak sih Palu sebetulnya bisa beli Tapi pengen di nail aja Biar dicariin Oshinya gitu tuh Kayak Gak usah Tapi kalo misalnya Emang bener-bener kayak Lagi gak ada Apa ya Kayak gak ada budgetnya Atau lagi mendesek Kayak gak apa-apa juga Sebetulnya kayak Kayak gak maksa Maksanya di jaketnya Ini permuda juga Kita ada showroom Ada ini ada itu Gue kayak kemarin Nonton live Live IG nya Mark Mark Lee Mark NCT Itu tuh kayak Gue bener-bener berdepet motif nih Dan gue langsung buka Maksudnya tuh kayak Bener-bener langsung buka Kayak gue tuh kayak Langsung buka Dia baru mulai Dia baru mulai Gue langsung nonton live nya Abis kelar teater kemarin Dan pas gue buka Itu kayak Ya nonton udah 295 ribu Kayak Yaudah ini mah komen gue mah Gue udah bahkan Udah gak komen Karena udah tau Kayak gak bakal Keinian Koen sih ada showroom Gue gak ngerti lagi Ya Iya Teong punya IG Namanya OVO Gue bingung IG nya Teong Namanya Eh Underscore OVO Underscore NCT Eh OVO NCT Apa dah Cuman yaudah Biasa tuh Orang keren Mungkin lebih filosofis Ya Daripada gue Ya Yang sisi Manya Film Gue juga Manya Film 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 Gue Gitu deh Gue gak bisa setengah-setengah Kalo ngidil Ngerti gak Gue tuh kayak gak suka Ada penyesalan Soalnya ngerti gak Kayak Selama gue bisa Gue bakal maksimalin Gitu Tapi kalo lagi gak ada banget Ya yaudahlah Yaudah Gimana lagi gue Gitu yaudah Tapi kalo bisa gue maksimalin banget Kayak gue Di Vlive tuh gue beli lightstick Jadi yang kayak Kalo misalnya gue nge-tap heart Heartnya keluarnya dua kali Gitu Heartnya dua kali Terus konser Yang kayak Vlive Plus Gitu-gitu Gue beli-beli sih Gue gimana ya Gak bingung juga gue Karena Mungkin karena gue udah tau juga kali ya Pahit-pahit manisnya yang jadi idol gitu Maksudnya fans Mengapresiasinya Misalnya ya lewat situ aja Misalnya timpa baliknya Gitu kan Kalo dukung di sosmed Kayak sih komen-komen yang bagus Kalo ada project apa didukung Kalo keluarin video apa di Youtube Ya di streaming Gue tuh juga streaming Kalian gila Kalo kalian tau tuh Kalo misalnya lagi comeback Ini tuh laptop gue bisa nyala HP gue bisa nyala Bener-bener semalaman Kayak gue cuman colokin earphone aja Kalo di phone HP semua gue taro Gue balik gitu Laptop gue balik Taruh ada tembok Sudah gue tinggal tidur Jadi tuh semalaman tuh Di streaming Semalaman di streaming Terus gue kayak masuk Group streaming juga Jadi kalo di Korea tuh Lo streaming kayak ada aplikasinya gitu loh Kayak melon Gitu-gitu Gitu lah Beli akun Patungan Buat streaming yang udah di jam-jamin Jadi kayak udah dibagi gitu Oh hari Lo shift ini ya Shiftnya udah jam segini Ape jam segini Gitu Nah di shift itu tuh Gue harus streaming terus Udah bikin playlist Yang kayak Yaudah itu akan diputer terus Kayak berbeda dari awal Ada misalnya Ada 30 lagu Playlist itu Terus lagi 30 lagu Dan itu tuh kayak sekali shift tuh Kayak sekitar 4 jam gitu Dan itu non-stop Jadi tuh kayak habis Gue selesai nih Biasa tuh gue ambil shift Jam 2 sampe jam 6 Selalu Jam 2 sampe jam 6 Terus misalnya udah jam 6 kurang Gue chat langsung tuh Di group Di group gue Gimana nih yang selanjutnya Udah siap belum Gitu Kalo dia belum siap Yaudah gue tungguin sampe dia siap Karena itu bener-bener gak boleh keputus Harus streaming terus Biar dia tuh di chart Tetep naik Gitu Pokoknya makanya Kalo misalnya Mau cerita soal Ngaidle-ngidle gitu ya Gue kayak Termasuk fans yang kontribusi juga Menurut gue Menurut gue Gue lumayan kontribusi lah Gitu Kalaupun misalnya Gue gak bisa beli apa Ya dari Sebisa gue gitu Kalo gue lagi kere-kere banget ya Gue youtube lah minimal gitu Kalo gak Eh gue Taruh komen yang cakep Gitu Ya can mau ngapain Gue dukung dah gitu Selama baik-baik aja Gue dukung gitu Eli sama Jinan tuh Beda Jinan tuh gak Gak spending orangnya Dia memang Tapi menurut gue Gue juga gak bisa menyalahkan fans yang kayak gitu loh Maksud gue ya kayak Ya selama intention lu bagus Gitu ya Maksudnya selama lu Ya supportnya Tulus dan baik-baik aja Maksudnya menurut gue gak masalah gitu Dan Jinan tuh tipe yang kayak Emang dia gak ngolag siapa-apa Gak streaming juga Jadi kayak yaudah Cuman Penikmat aja gitu Tapi dia suka Kalo Eli Dia ini agak berat Kalo misalnya dia mau kayak gue Berat dia Karena dia banyak yang dia suka Dia suka NCT Dia suka apa Dia suka BTS juga Dia juga lagi suka Tracer Alp segala macem gitu Dia suka banyak nih Nah kalo misalnya dia dukung kayak gue Bangkrut deh Gue tuh gak bisa Gue gak bisa dukung banyak orang Gue udah NCT NCT aja gitu NCT yang full ya Maksudnya sisanya kalo yang lain Kayak cuma sebatas beli photocard gitu Gue kayak masih oke Masih ada budgetnya gitu Kalo beli album Beli photocard gue masih bisa Tapi kalo yang bener-bener buat fulltime Itu gue bener-bener Kayak gak bisa Gak bisa banyak Karena gue Kayak merasa harus maksimal di satu gitu Kayak gue cuma suka NCT Dan cuman di NCT pun Ya gue suka semua Tapi gue Gak multi oshi gitu Ngerti gak sih Kayak gue cuma ada satu Cuman hechan gitu Yang gue suka Tuh udah gitu Tapi kayak yang lainnya Gue dukung Kayak gitu Makanya kalo misalnya mau Itulah Ngomongin soal bilang Gue gak ngerti fans Atau gimana Gue Gue tuh fans suju banget juga gitu Yang kayak gue sebenernya Gak tau gimana ya Itu yang penting Intentionnya bagus sih Setelahnya itu ya Tergantung kemampuan masing-masing aja Sama maunya dibawa ke arah mana Kalo gue mungkin ya Mungkin karena gue idol Dulu tuh gue gak kayak gini-gini banget Kayak biasa aja gitu Biasa aja Kayak gue merasa Ya yang penting gue Gak pernah hate comment atau apa Menurut gue udah gak apa-apa gitu Tapi mungkin setelahnya Mungkin ya lu tergantung Lu tuh Nge-idol tuh buat apa Ada yang buat Cuman ngelepas stress Ya kalo emang cuma buat ngelepas stress Ya berarti menurut gue Nge-idol yang tepat tuh Ya gak usah terlalu dibawa pusing gitu Ngerti gak sih Kayak misalnya ada kejadian apa Atau apa Pemasangan kecil Gede-gedein Itu kan malah jenam Membuang pikiran Nah itu udah melencengkan tuh Dari alasan lu nge-idol Kalo gue mungkin makin kesini Alasan gue nge-idol yang sampe sebegininya Itu juga karena Gue ada di posisi idol itu loh Meskipun gak se Gak seskalanya Gak segede mereka gitu Tapi gue tau gitu loh Gue tau Gak enak-gak enaknya tuh gimana Gue tuh tau Cape-cape gimana Maksudnya mungkin cape yang gue rasain tuh kayak Ya masih satu Satu Seper sepuluhnya Mereka Mereka sepuluh pun pasti Kurang lah Pokoknya masih sebagian kecil dari cape yang mereka rasain gitu loh Jadi gue merasa Cara timbal balik gue ke mereka tuh kayak gini Gitu Itu Jadi ya kembali lagi Gak ada sih cara nge-idol yang Baik Dan yang benar Yang salah Yang mana tuh kayak gak ada juga Sebetulnya Tergantung kalian Idol tuh buat apa Gitu Ada yang buat inspirasi juga Kalau yang buat inspirasi ya Kayak gitu Ngerti kan Maksudnya Biasu rekernya siapa katet Biasu rekernya sih Banyak sih Maksudnya kayak Ya tergantung Yang gak ada satu orang banget Yang pasti gitu Maksudnya dalam setiap Apa pasti Nanti akan ada occasion-occasion yang bikin gue ngeliat kayak Amaze gitu loh Maksudnya gue juga punya gitu Banyak dari kalian yang misalnya Oksinya siapa Tapi pas liat gue lagi ngapain Gila sih Tasha keren ya Tasha ngomong gini Gila sih Tasha kerennya kayak gini Nah kayak gitu tuh banyak dan kayak beda-beda gitu Beda-beda Momen Pasti setiap member tuh Punya momennya tersendiri Yang satu titik yang bikin gue kayak Wow gitu Jadi kalau dibangin biasanya-biasanya siapa ya Yang gak Gak ada satu Gimana-gimana gitu Yang inspirasi yang baik-baik Buat halu Sebenernya kalau buat halu ya Gue juga Ya gak bisa bohong ya Maksudnya gue gak mungkin yang kayak 100% gak pernah Halu atau kayak gak Maksudnya itu kan salah satu bagian dari Reliving stress gitu gak sih Maksudnya kayak gue ngebayangin Gila ya Cen kayak gini Ya Cen kayak gitu Tapi ya pokoknya selama itu Apa ya gak dibawa Keluar jalur aja sih Maksudnya gak yang kayak Ya mau gimana pun itu kan Halu kita yang bikin sendiri ya Di otak sendiri Yaudah Kalau misalnya ampe Itu tuh gak sesuai Emang kenyataan ya Jangan marah ke idolnya gitu Karena itu Sesuatu yang dibuat di otak sendiri Ya sebatas kesenangan aja Gak apa-apa Gitu Kalau di Luna suka siapa ya Kalau di Luna Gue suka hijin Deket Itu dipastil kan gue belinya PC-nya hijin ya Tapi waktu itu pun ya Pas PC tuh gak ada hijin Ya gue carinya Jingsoul sih Gue juga suka jingsoul Tapi Ya hijin Tetap utamanya gitu Hijin sih Hijin Jingsoul Sebenernya gue suka sih Sebetulnya Coo juga suka Mereka ada teater gitu Kata Sya Gak ada dong Gak ada mereka kayak Ini biasa Cuman main sih Itu konsepnya Agak-agak mirip aja Sama aja Katie Tapi Mereka versi lebih Skala besarnya aja Berarti wajar kan Sya Multi Oshii Iya wajar Wajar lah Wajar kok Bilangin kayak Gak ada Gak ada Sebenernya Ah gak idol Itu kan gak ada aturan Nah ini ya Maksudnya kayak Gak ada syarat Dan ketentuan Dan aturan Apa yang harus kita ikutin Kan sebetulnya itu kan Gak ada Pokoknya selama itu Kayak tidak membahayakan Siapapun Termasuk diri sendiri ya Maksudnya Ya adalah orang yang Terlalu dibuat pusing Sampai kayaknya Menambah masalah hidup gitu Jangan gitu Pernah sehari-hari Ganti bias tiga kali Gak pernah Dibayang dari dulu tuh Emang kayak gini Bahkan dulu tuh Sebelum gue suka NCT Gue suka Infinite Dan gue tuh suka Infinite tuh kayak Gue menyertai mereka Sampai akhir banget dah Meskipun gue sebetulnya Suka mereka juga Gak dari awal Beda gitu Sama NCT kan Gue emang beneran Ngikutin Dari awal banget Awal banget Gue tuh udah ngikutin Gitu loh sampe sekarang Tapi waktu infinite Gue gak ngikutin Dari awal Maksudnya Agak tengah-tengah gitu Gue baru ngikutin Tapi pride gue adalah Gue bisa Dukung mereka sampe ending Sampe Bukan sampe bubar ya Sebenernya yang bubar juga gak bubar sih Mereka masih ada gitu Yang bener-bener Tapi maksudnya sampe sekarang Udah gak aktif gitu Myeongsunya udah Yang gue suka Myeongsunya udah Gak diulim Gak di member pertama keluar Sampai sekarang Tinggal sisa beberapa doang Itu gue kayak pride gitu Situ pride Maksudnya Meskipun Makanya gue kemarin ngomong juga kan Ke kalian Kayak banyak yang minta maaf gitu Maaf ya gue baru fit Gue pertama kali Maaf ya gue baru gini Itu tuh gue gak masalah gitu Justru menurut gue Ya kalaupun lo gak jadi yang pertama Ya setengahnya lo bisa ada Bareng-bareng gue sampe akhir gitu Dan itu pun gue pernah ngerasain sendiri Gue juga pernah gitu Di posisi pas gue suka infinite Gue pun gitu Gue gak dari awal Waktu awal tuh mereka struggle banget cuy Bahkan sampe Infinite tuh kayak pernah Kayak kalo misalnya comeback itu Gak berhasil Udah mereka bubar gitu Tapi Ya memang Ya Tuhan punya jalan gitu Di comeback yang itu Yang neko aja Mereka Malah jadi terkenal Nah gue Waktu gak suka sama infinite Ya gue pernah Ada di mas titik yang kayak Coba aja gue dulu Ada dari dulu ya Coba gue bisa bantu mereka Waktu mereka kayak Belum terlalu dilihat Waktu mereka Masih kesusahan Coba gue udah ada Bareng-bareng mereka Dari pas jaman itu gitu Tapi sebenernya gak ada gunanya juga gak sih Maksudnya kayak Lu nyesel gitu ya Ya kalo lu pernah ada perasaan gitu ya Ya gak apa-apa juga Karena wajar lu pernah mikir gitu Tapi Kalo sampe dibobohan banget Ya sebenernya tuh gak berubah apa-apa Nanti kan Kayak nganggung Gak bikin lu tiba-tiba Balik ke masa lalu Terus lu nge-stand dari awal Dia gitu kan Nah Jadi ya yang bisa gue lakukan adalah Ya gue dukung sampe Akhir sampe ending gitu Sampai Myungsohnya udah Gak jadi member infinite lagi Dan sekarang dia Karir jadi aktor udah gitu Pride gue itu gue Bukan yang pertama Tapi gue Ingin sampe ending gitu Sama NCT pun Gue gak tau sih Sebetulnya gue bisa apa-apa Karena gue Yang pertama gue udah umur segini gitu ya Maksudnya sih Gak ada umur buat ngeril juga sih Cuman maksudnya Ya gue gak tau sih Sampai umur berapa sih Ini kan apalagi jauh ya Mungkin kalo orang JKT tuh bisa attach Karena kayak Memangnya kalian bisa beneran deket Terus gitu kan Tapi kalo buat gue yang Gue streaming sampe tengah malam gitu Maksudnya Sampe ke umur berapa Kan gue gak tau ya Gue bisa sampe kapan Apalagi kalo Korea kan ada wamil juga Maksudnya kayak mungkin Mungkin gue sampe nunggu Hechan wamil aja Mungkin Habis itu mungkin gue kayak Udah akan lebih Ngeidol yang cuman kayak Casual listener gitu loh Casual listener Temen saya udah late 20s Masih ngeidol kpop Iya sih Tapi gue rasa Gue gak tau sih ya Kita liat nanti Karena ya gitu Kadang ngomongnya doangnya Gila gue numur segini Masih ngeidol Eh tapi gak taunya Gue sampe umur tiga pulet Masih ngeidol kan Bisa aja sih Cuman ya Maksudnya Yang Di titik gue Akhirnya jadi Casual listener aja Itu mungkin Gue hechan wamil Tapi setelah itu Ya bukan berarti Gue ninggalin sama sekalian Gak juga sih Tapi maksudnya Udah gitu Udah gitu Kayaknya Gak tau sih Kalo dipikinin sekarang sih Kayaknya gak mungkin loh Maksudnya kayak dipikinin sekarang Gila gak mungkin Gue gak suka lagi emang nih orang Tapi Tau gue gak ngerti mukanya Ngancan gitu Tapi pasti akan ada masanya lah Gue akan melepaskan masa-masa ini gitu Makanya gue sebisa mungkin tuh Ya kenangannya tuh yang indah-indah aja Jadi tuh sampe ending pun kayak Yang gue inget tuh yang seru-serunya aja Dulu gue pernah gini Dulu gue pernah gitu Dulu gue pernah nonton konser Ini tuh Gitu Koleksi pisa sampe ada bindernya Ini bindernya cuy Tapi gue bindernya baru yang kecil Nanti gue akan beli yang baru Karena emang udah ngemuat juga Pernah mention-mention di Twitter Gak Pernah kan beberapa kali juga gue mention Pake ini kan Kalian emang gak liat Mention pake akun JKT Pernah ngerasa jenuh gak Enggak sih Karena selama ini gue juga Cuman yaudah gitu Mungkin dibanding jenuh ya Koleh akhir-akhir ini Kemarin tuh NCT baru comeback Jepang Judul lagunya gini-gini Koleh kalian mau liat Ya promosi gak tuh gue Dia mereka baru comeback Jepang gitu Si NCT Tapi mungkin kemarin tuh gue lagi hektik-hektiknya ya Dan kayak lagi banyak pikiran Maksudnya kayak Sempet kemarin tuh emang lagi kayak Gak ada space buat gue Minkirin NCT dan Hechan gitu loh Jadi bahkan pas mereka comeback Lagu itu pun Gue tuh gak tau Maksudnya gue tau lah Kayak pernah aja mau comeback gini-gini Tapi pas hari itu dia rilis Gue gak tau Gue kayak gak tau kalo itu rilis hari itu Dan di saat itu Dan gue kayak baru tau beberapa jam kemudian Kayak Pas liat di Twitter Oh rilis gitu Oh rilis ya Terus bahkan setelah tau itu rilis pun Gue kayak Belum ada hasrat mau nonton gitu loh Kayak Oh yaudah gitu Tadi gue nonton kalo mood Gitu Paling Tapi dia bilang masih jenuh juga gak sih Karena gue tau Gue lagi kayak waktu kemarin tuh emang kayak lagi Males ngapa-ngapain gitu Jadi gue gak ngecek Tapi akhirnya gue cek juga Udah gitu Jenuh lang sih Tapi maksudnya gue juga gak maksain yang gimana Maksudnya kayak jenuh Tapi gue paksain nonton Itu juga enggak Jadi kayak Yaudah gue biarin go with the flow aja gitu Gitu loh Apa nih Di Vlive Bubble Gak ada kata Bubble Hechan gue ada Vlive juga gue download Kapan-kapan liatin Uka PC-PCnya Aduh Gue gak bener Menambah beberapa kali Menunjukin Tapi udah Kapan-kapan aja Aduh Gak tau Alunya kayak Sija Auto diwaro Susah sih Kalau misalnya Artis Korea tuh Dia agak lebih strict ya Maksudnya Gue tuh kebayang juga sih Misalnya gue Nge Kalian tau lah Kalau misalnya K-pop tuh emang kayak Fansnya tuh possessive Ya gak sih Maksudnya Gue juga gak mau dinotis sih Maksudnya kayak Kalau misalnya gue mention nih Pake akun Centang Kayak akun JKT Setelah dibales nih Mau Hechan Mau Mark Atau siapapun Maksudnya pasti fansnya gak terima gak sih Maksudnya pasti ada aja yang kayak Yang kayak malah jadinya memicu war Dan gue tau Karena gue juga Public figure yang punya fans Nanti Kalau misalnya gue dinotis Itu malah akan menyebabkan Malah akan menyebabkan Pertengkaran antara K-poper Dan Fans Jackie T48 Jadi menih gak usah Yaudah Gue juga gak pernah berharap Puti waro Gitu Maksudnya kalau misalnya ada artis yang di waro Gimana-gimana banget Juga pasti gue kayak Hmm Menek banget tuh Privilection yang biru Jadi masuk mentep Tapi jujur Gue kayak Gue kayak agak yakin mereka tau Gue main Kita Kita pernah mention gitu loh Gue kajianan gitu-gitu Ellie Gue mengeja sebentar ya Gue tau Mereka pasti tau Maksudnya Itu kan Ya kalau akun verified tuh Kelihatan gitu Di mentep Maksudnya ada 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 tab khusus verified gitu loh Aduh Jadi pasti mereka Ya lihat Cuman Cuman Ya maksudnya kayak Yaudah gitu Ya maksudnya mau di waro juga Ya aneh gak sih Tasha Meade siap mengawal Gak Kalo salah guys Tuh kipoppers Kalo ribut Lebih-lebih Iya guys Sumpah Dan maksudnya Gue bisa ngerti Perasaan mereka gitu loh Maksudnya mereka Susah-susah nih Kayak Gimana Beri notice Tapi gue cuman modal centang biru Masuk di mentep Verify Terus di notice Pasti mereka juga Mikir lah NCT-nya Ngerti gak sih Buat enggak Nomornya kayak gitu Punya special Yearbooknya Hechan gak Kak Enggak ya Sorry Gue kayaknya Kalo buat keluar Di atas 1 juta Buat photocard Kayaknya gue gak dulu Karena kalo special yearbook tuh Guys Itu Hechan gue gak tau sih Dia nembus berapa Tapi gue rasa 3 jutaan tuh Nembus deh Buat photocard dia Yang itu Tapi gue gak dulu sih Enggak gitu Tasya med malah ngerjain gue Ntar Tasya med malah ikut Nubirin gue Mereka bergambung Mereka bergambung Mereka bergambung Mereka bergambung Ya emang Itu aja Kemarin aja Kemarin aja Yakin tuh gue Sia udah ntar momanya Baby Belum Ntar lah Ntar malam aja Gue bahkan Baru kemarin Baru kemarin nonton Posesi pamit Baru kemarin malem Gue nonton Aduh Baru kemarin malem Nonton Posesi pamit Malah tambah Kasih bahan Buat nungbirin Ya kan Gue udah tau Tasya med Pasti gitu Parah kali ini Menitikan ringan patah Enggak sih Enggak Enggak kok Jujur ya Gue tuh Aduh Gue tuh pas KB bingungin Gret Gue tuh kayak sedih Dan kayak Sebelum gue tau Restrukturisasi pun Gue kayak Emang lagi sedih-sedih Terus gitu Bukan sedih-sedih Maksudnya Kalo gue mikirin KB bingungin Gue sedih gitu Apalagi Kalo misalnya Kalian tau Kalo yang Sering Gue sih gak tau Yang ini ketangkep kamera Atau enggak Misalnya momen gue Di Ramune tuh Yang deketan sama KBB Ya lumayan ada gitu Apalagi di Angkor Itu tuh lumayan banget Nah gue tuh kayak Gak kebayang Misalnya Habis KBB bingungin Terus gue harus Gue harus sama siapa Disitu Kan gue harus sama siapa Misalnya Meskipun itu Member Meskipun itu Member K3 juga Tapi maksudnya Pasti Awal-awal gue Ramune Ngebawain habis KBB bingungin Pasti gue nyesek Gitu kan Pasti gue nyesek nih Kayak Ngeliat Bukan KBB Nah tapi setelah gue Direstrukturisasi Terus Ramune Ternyata gak lanjut Gue jadi kayak lebih Yaudah Gitu Gue lebih kayak Yaudah gitu loh Kayak Soalnya kayak Gitu kan gak lama gitu loh Kayak habis gue Habis KBB Mingguan-minggu ini kan KBB grade Terus Gue last show Terus Mungkin tuh sekitar Berapa sih Maksudnya kayaknya 5 kali show aja tuh Gak nyampe gitu loh Ramune Terus udah akan Gue grade juga Jadi gue kayak Yaudah gitu Kayak Ngapain gue Di sisa waktu gue Buat Ramune Itu pasti akan gue pake Buat Grieving diri sendiri Gitu loh Pasti gue kan pake Buat bersedih diri sendiri Sama bersedih Ramune Selesai Kayak Kayaknya gue rasa Gak Porsi gue Buat bersedih Buat KBB Gak akan Segede itu Kalo dibandingin Sama yang Mika tahun lalu Gitu loh Kalo tau lo Pasti gue sedih banget lah Karena Ya gue Abis KBB grade Gue akan cuman sedihin KBB grade Gue gak akan sedih-sedih yang lain lagi Tapi sekarang kan Pasti porsinya tuh Gue Akan terbagi-bagi Pasti porsi buat Sedihin KBB Pasti Yaudah gitu Kan ya abis itu Gue juga grade ketiga sih Kayak Yaudah gitu Apalagi mau disedihin gitu Kasih yang tau nih Yaudah tapi kita udah rajik ya Maksudnya dulu kan Kita gak tau ya Cepet gue Gue sih berdoa Ada keajaiban Suatu saat nanti Misalnya kayak Sifiku Nome Juga kan Dibubarin Tapi gak taunya Kemarin Akhirnya diputuskan Buat diboyin lagi Gimana tau Misalnya tau-tau Ada gen 10 lagi Gen 11 Atau ada yang jago balet Terus kayak Ramune Ayo kita boing lagi Ya bisa aja Gitu kan Mami Ma Kenceng bener Mamo kenceng Bet dah OSI ku Gak sampe Eh sampe Gak mau ESR Siapa OSI nya Tapi mau eteti Ya Gitu lah Gak apa-apa Gue seneng sih kok kalian Kayak ngingetnya gitu Kayak siapapun nanti Yang banget Pasti maksudnya Original kan Gue gitu Sonichi nya kan Gue Washo nya kan Juga pun Gue lagi Kan Maksudnya kayak Ya kalau pun Ramune dibawain lagi Maksudnya Legacy gue tuh Tetep ada Gitu Siapapun yang akan Misalnya Misalnya dibawain Ramune lagi Maksudnya orang Maksudnya adek-adek gue Nanti akan Ngeliatnya kayak Balanya harus kayak Kata Tasha ya Atau kalau bisa Ya lebih Gue akan menjadi standar Ini maksudnya Kayak bangga gak sih Cuy jujur Hai hai Gitu Jadi kayak Ya udahlah Aduh Sumpah ini Sakit banget Sumpah Tapi ini udah Mendingin jauh sih Tinggal kayak Pegel-pegel doang Nyeri dikit Tapi kemarin tuh Kayak malah Pagi farah banget Terusnya dia unboxing Siapa season ini Dapet bonus siapa Gak dapet bonus siapa Gak dapet bonus apa-apa Ini mantan gue nanyain Gak dapet bonus apa-apa Bonus apa emang Kayak Sama bantal sih kayaknya Sini bagian kayak Perbatasan antara tulang Sendi gitu Kenapa reyok Bolehnya diganti reyok Nyari otot pinggang Sementara kemarin tuh Banyak yang mikir Gue cek pinggang Pahal sebenernya tuh Pundak leher gitu guys Kemarin Sini Bagian sini Gue Kayak gue sempet kayak Gak bisa neok Tapi sekarang Udah bisa kok Sibur kayak Masih agak nyari dikit Tapi kayak Udah gapapa banget Gitu Sumpah mau gue kenceng banget Gue kayak harus kasih tau deh Mami Ini Ini kenceng banget Udah kenceng banget Ini Ntar semua orang udah tau Mami ngga tau apaan Tapi emang gue Warna melaladu Tapi kayak Emang batak Dia Yang emang kenceng Beneran Gue kan ngga setau Soalnya emang gue lagi Teleponan Ngomongin Masalah internal gereja Kayak ngga enak juga ngga sih Gue mau gue kenceng banget Apalagi kalo ketau Kenceng banget Sumpah ngga ngerti lagi Nanti kayak indie Pertanyaan sekarang jam berapa sih Guys Gue kayak insecure gitu Emang gue juga pas video Kalo juga suara Mau ngga kedengeran Jangan save-save Mentionnya Nggak lah Gila kali 2-2-3 Oke Pertanyaan sebelas lah ya Biar aman Ngomongin apa lagi sih Jujur bingung Apalagi yang lagi Menarik untuk dibicarakan Bapakku teleponan Sampai tetangga Bisa denger Dayana Tadi sebetulnya kayaknya Gue sempet liat deh Di trending twitter Dayana Tapi gue kayak Belum klik Gue ngga tau apa-apa Apakah akan ada monolog soalnya Oh iya iya Btw Gue udah liat Project Tasha Made Yang teti Terus gue kayak Wow Kayak nama gue teti Tapi jadi keren banget Yang this eyes to you Kayak ngerti ngga sih Kayak teti Kalo lu pada kepikiran lagi Itu keren Sumpah jujur Dan desain kaosnya juga keren Semuanya Kalo misalnya Ya menurut gue Ih kalian belilah Ya ngga sih Maksudnya ngga Itu kayak Kenangan terakhir gue Dan kayaknya itu gambar balet Gitu kan sih Maksudnya itu kayak Legacy gue Kemarin itu gue tuh Kayak sempet struggle banget Kayak milih Pokoknya gitu deh Gue kayak nanya Emang lagu apa sih Yang kayak Gue banget Gue tuh kayak Gak ada lagu lain Selain balet Dan kayak emang Orang tuh bilang Balet tuh emang melu banget Gitu Jadi kayak Apa ya Kayak Kalo kalian mau Mau koleksi itu juga Sama-sama temen-temen Tasha Met yang lain Gue kayak akan Sangat-sangat appreciate Karena itu kayak Beneran gue Dan kayak Apalagi sih yang Kayak Fans buat gue Gitu Jadi gue kayak Berterima kasih banget Sumpah makasih banget Udah kayak Bikin sesuatu yang keren Dan juga Yang Final monolog Gue kemarin Sampai udah bilang sih Waktu video call Ke salah satu Orang di fanbase gue Gue liat Udah pada Beber-beber Udah mulai kan Monolog per hari gitu Gue baca Gue baca Makasih banget Semuanya Dan gue juga Sampai ditanya Kapan mau post Kalo monolog Yang tadi gue post Di reply Kasiska Itu tuh Sepertinya spontan banget ya Karena hujan Dan kayak bener-bener Itu gue langsung ketik Di reply on spot Bukan yang udah gue simpen Yang sama Emang gue baru ketik Tapi kalo monolog Buat Project Kita bareng Tasha Met Gue udah siapin Tapi gue Belum akan post Di waktu dekat ini Mungkin Dekat gue Maksudnya kalo sekarang Mungkin momennya kan Masih momen ke Momen ke Friska Grant Momen ke Baby Grant Jadi menurut gue Nanti gue post Tapi Ini gue beneran Gue bikin bagus Gue kayak Ape shoot video Gitu-gitu loh Gue emang kayak Mau membuat monolog Dalam bentuk video Jadi kayak Gue akan Bacain gitu loh Gue gak pernah kan Bikin kayak gitu Maksudnya gue udah sering banget Kayak post tulisan Tapi gue selama ini Baru sadar Gue gak pernah bacain Buat kalian Gitu Gue belum pernah bacain Buat kalian Jadi Gue udah siapin Dan gue nanti Postnya nanti Gue akan nunggu Momen yang tepat Tapi makasih banget Makasih banget Gue bukan Dengan notice kalian Serius Gue notice Cuman gue masih Menunggu Waktu yang tepat Buat gue Post monolog gue Gitu Makasih banyak ya Gitu Kalian gak pernah kan Dengar gue Baca puisi Dan gue kayak baru Oh iya Merah juga ya Gitu Mungkin gue akan Post di IGTV Atau di Twitter juga Mungkin Lihat aja nanti ya Terus Kemarin juga ada yang Gue ingin ke gue Gue kiru Gue kiru Bikinin Apa namanya Kayak Semacam Kayak bikin Video project Sama letter Terus katanya Boleh gak tolong Ini-ini Di showroom Ya gue sudah terima Dan temen-temen yang lain Juga gue lihat Sudah terima Makasih banget Buat project-projectnya Gue kayak Sangat-sangat Bersyukur sih Kayak Sampai di Akhir-akhir ini pun Kayak Punya banyak orang Yang mendukung Gitu Bian 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 Kenceng banget Terus kayak Kita semuanya Kayak itu Mama kamu lagi Teleponan Tentu Kamu lagi Tentu Musik Tentu Gak boleh Pakai musik Sekarang Kenapa? Kamu copyright Katanya Ini juga sih Gue kayak Apa? Musik korea Mereka Gak mau Siapa? Bisa udah nonton drama lagi Kemarin juga Sebetanya gak sih Gue kemarin tuh Kayak Sempet Kepikiran Dan gue mau ngomong Cuma kayak Belum-benum Pas aja di showroom Kayak kemarin Emang kita kan Sempet Ada Pokoknya kegiatan bareng Semua member-member yang Gang And the gang Kita Gang Kenarnya Strukturisasi Kita tuh udah Kayak sempet beberapa kali Kegiatan bareng Terus kayak Setelah gue liat-liat ya Sebetulnya Apa ya? Mungkin awal-awal Gue ngeliat mereka kayak Kayaknya lebih berat Buat gue deh Karena mereka kan Masih baru bentar gitu Di JKT Kayak nothing to lose Maksudnya kayak Ya baru gitu Ya maksudnya ini pikiran gue Gitu loh Pikiran gue yang sedang tindak Baik-baik saja Berpikir kayak Gitu lah Maksudnya suka membanding-bandingkan Kayak Ya mereka kan baru bentar Kayak belum terlalu banyak Memori Gini-gini di JKT Mungkin Gak seberat Gue gitu Tapi Setelah kemarin Gue berkegiatan bareng Gitu ya Kayak Gue tuh justru malah merasa Lebih kasian mereka Gitu loh Kayak Gue nih ya Meskipun Ya seperti yang kalian tau gitu Mungkin ada beberapa penyesalan gitu Mungkin ada beberapa penyesalan Kayak Ah coba gue udah pernah gini Coba gue udah pernah gitu Coba gue udah pernah gini Dan kalian juga banyak yang bilang Kok tasnya kan ada restrukturisasi Ya padahal Justru dia lagi naik-naiknya sekarang Gara-gara showroom Gara-gara balet Justru dia lagi bersinar Bersinarnya lagi banyak-banyak yang dukung Cuman justru gue pikir Gue bersyukur gitu Gue Gret di saat Gue lagi di posisi yang Di atas Maksudnya Ya mungkin di atasnya gue Beda sama di atasnya Cishani Tapi Untuk Gue Menurut gue Gue lagi di posisi di atas gitu Gue punya kalian semua Gue lagi mendapatkan Spotlight yang selama ini Gue gak pernah dapet gitu Akhirnya orang liat gue gitu Kayak Gue great dalam keadaan Banyak orang yang tau gue Banyak orang yang kenal gue Ada yang udah gue capai gitu Karena kan setiap orang target beda-beda kan Setiap orang targetnya beda-beda Dan emang dari dulu Gue udah sering banget bilang bahkan Ke fanbase gue setiap kali Rapat Sosankyo Kalau misalnya target gue disini tuh Bukan Sosankyo Dan gak pernah Sosankyo Maksudnya Gak pernah terlintas di Ini gue Target gue sebagai member Itu gue pengen Sosankyo Gitu tuh gak pernah gitu Jadi sepertinya gue gak masalah Dengan itu Gak masalah sama sekali Tapi Kayak Gue bisa ada titik kayak Gue udah balet Dan gue Meninggalkan kesan yang baik Gitu loh Sama kalian Meninggalkan Meninggalkan kesan yang baik Buat kalian semua Gitu Gue merasa gue Gret dalam keadaan Gue tuh lagi Beruntung lah Gitu Beruntung lah Ada banyak orang yang Peduli sama gue Yang Mau dukung gue Sampai terakhir Bikin proyek Ini itu Gitu tuh kayak Gue bersyukur gitu Dan mungkin maksudnya Kalau buat Adik-adik akademi gue Gue tuh justru merasa Kayak sayang Gitu ngerti gak sih Kayak Belum Merasakan apa gitu Saya masuk tim juga Belum Gini juga belum Gitu Justru Menurut gue Mereka yang pasti akan Kayak banyak Hal-hal Maksudnya gue udah Udah gak penasaran lagi Gitu loh Kayak Oh gue udah pernah Ngerasin ini Gue pernah pernah Ngerasin itu Pahit-manisnya gue udah Tau nih Suka-dukanya gitu Kalau mereka tuh Kayak belum Jadi pasti Buat mereka justru Kayak lebih Sayang gitu Justru mereka lagi Semangat-semangat Ini lagi baru Kayak mau Aku mau ini Aku mau itu Apa ya rasanya ini Apa ya rasanya itu Tapi belum sempet Ngerasain Eh Udah gitu Jadi sebetulnya Positifnya itu sih Buat gue Meskipun Kayak kalau gue Ngeranya kayak Sayang banget Pahal banyak banget Gue liatnya kayak Bener-bener Potensi Ya tapi Ya tempat Buat berkembang Kan gak cuman Di JKT ya Maksudnya Ya Setelah disini Ya pasti akan ada Tempat-tempat lain Buat mereka berkembang Gitu Jadi Kita doakan aja Semoga mereka bisa Berkarya Dimanapun itu Meskipun ya Menurut gue Tua kukur Sukses berkarya Tuh ya gak harus Lu jadi public figure Ganti gak sih Gak harus lu Kayak jadi terkenal Seterkenal lu punya nama Pas di JKT Kan gitu juga Enggak Sebetulnya Aku kukur sukses Bukan itu kan Selama mereka bisa Terus ngelakuin Apa yang mereka pengen Dengan bahagia Menurut gue Itu aja udah Udah suatu awal Yang bagus Gitu Tapi kalau buat gue pribadi ya Karena gue udah kayak Udah cukup ngerasain Gitu loh Jadi gue rasa sih kayak Kalaupun habis ini Gue udah fokus kuliah Kerja pun Gue udah Udah gak apa-apa Gitu Gue udah siap Gitu Gitu loh guys Aku juga tau Tadi siang gue dikit nyamuk deh Gitu guys Kerja di law firm Kak Ya Ya emang iya gak sih Kan gue kan Jurutan hukum ya Kalau gak tasal Priyadi sama Nadine Amin banget serius Balik nyamuk ya Buset Baru-baru banget Jaksa apa pengacara Jaksa apa pengacara Belum tau ya Kita lihat nanti ya Kutunggu anak rambut barunya Oke ditunggu ya Gue juga lagi Ini nih Masih searching-searching deh Nanti kalian lihat aja Aduh gue kayak salvok Gara-gara gue ngeliat ini Ijin punya Curusan hukum juga boleh Gue jual martabak Bener sih Gue juga Tertarik sih Buat jual martabak Gak kepikiran Buat join bundle team Gitu Kepikiran Tapi mungkin gue akan Tunggu panjang banget Karena gue udah capek gitu loh Kalau rambutnya nanggung Terus potong pendek Itu orang pasti yang kayak Apanya yang potong sih Ngerti gak sih Gue tuh pengen kayak Suatu yang ekstrim gitu Kayak gundartinya panjang banget Terus tiba-tiba Seret Gue pendek Tapi kalau buat ini Mungkin gue akan Puas-puasin dulu Set rambut Ini itu Baru nanti gue Akan bundle Tapi Menurut gue Tahun ini gue akan Bondol sih Tapi mungkin Akhir tahun gitu Jor Sanoko Ape jual martabak Jual martabak Martedi gak Marteti gak sih Brand martabaknya Iya lu kan udah bilang Habis paling habis Uta Iya gue udah bilang gitu Entahlah kita lihat Nanti ya Akan dibawa kemana Karena ya Namanya juga manusia Cuma bisa merencanakan kan Aduh Bondol sih Kayak ibu-ibu Coba dicepak Saya masih kesulitan cari Oshii Oshii mah gak usah dicari Gue juga gak pernah tuh Pas liat NCT Terus kayak Nyari Gue mau Oshiiin yang mana ya Gitu tuh gak pernah gitu Ya gue awalnya juga dukung semua Gue liatin MV Juga netral gitu Karena ya tujuan gue sukain situ Tuh ya karena gue mau dukung Karena gue emang pure Gue mau mendukung mereka Gue liat Waktu awal kan mereka belum Sekitar kelas sekarang kan Gue liat mereka bagus Punya potensi Gue mau dukung Tanpa gue mikirin Gue mau si insya apa Karena ya Ya maksudnya Lu jangan dipaksain gitu Santai aja Gue dukung Waktu itu nonton MV Gak langsung suka Hechen banget juga enggak Gue sempet ngeliat Yuta Gue sempet ngeliat win-win Gue sempet ngeliat Leong Sampai akhirnya Gue nemuin Hechen Dan itu tuh terjadi Bukan gue cari Gitu loh Kayak Yaudah Kayak Ada aja satu momen Yang bikin gue kayak Oke gue suka sama ini orang Gitu Oke gue akan dukung dia Dan itu kan kayak bertahap gitu Awalnya gue cuman Siapa nih Gitu Menarik perhatian gue Gitu Siapa nih Terus setelah siapa nih Kayak Gue mulai kepoin Oke gue suka sama ini orang Lucu Gini-gini Gue mau cari tau Sampai Akhirnya gue tiba di titik Oke gue mau dukung dia Gitu Kalo dicari tuh Maka gimana ya Memang menurut gue Akan lebih berharga Kalo ada suatu momen sih Kayak momen yang kayak Bikin lu kayak Oke gue tau Oke gue pengen dukung dia orang Gitu Aduh Aduh Ya kan Ngapain sengaja dicari Emang kalian mau nyari apa sih Emang kalo udah ketemu Terus apa gitu Kalo misalnya sengaja dicari Terus menurut gue merasa Yang bikin gue sama hejan tuh Gue merasa Apa ya Berharga aja gitu Gue merasa bondingnya Karena Ada banyak cerita gitu loh Di balik itu Gak capek Capek apa ya Masa sakit Iya masih Kan gue bilang masih Tapi udah gak banget Tapi kayak Masih kadang-kadang Gue kayak masih pengen Pijit-pijit aja Suka kan dateng Bukan dicari Itu Kak Bira masih cari Personal bonding Sama hejan Ya Kira-kira gitulah Meskipun mungkin sepihak ya Karena gue doang yang merasa bonding Tapi dia kan gak tau gue siapa Pihal apa juga Yang terpenting kan itu Emang kayak Meskipun dia gak tau gue Siapa Tapi ya Gue akan terus menjaga Hubungan dan perasaan Yang positif ini loh Ngerti gak sih Jangan sampai Menjadi toxic Buat diri gue sendiri Gitu Soalnya gue koleksi botol Botol apa sih Botol NCT itu ya Gue juga koleksi Itu ada di bawah Dia kan gak bikin lo semangat Itu benefitnya Kabir Belum ada abis ini Yaudah santoy aja Santoy aja Sumpah Berserah gue mendukung kalian semua Yang ngosihin gue dulunya Buat Tetep Dukung JKT abis ini Karena ngetik sih Yang mesin ini gak harus dipaksa ya Tapi maksudnya Ya jangan jadi antipati juga Maksudnya gue tuh udah keluar Maksudnya gue ibaratnya Gue gratis ini Restrukturisasi ya Untuk menyelamatkan JKT Kan sebenernya tujuan Restrukturisasi itu kan Buat penyelamatkan JKT Tapi kalau setelah gue Kenali strukturisasi Terus kayak Malah pada pergi semua ya Kayak Sia-sia dong Pengorbanan gue Gitu Ketauan nih ke AMCW Ya suatu saat akan kembali Dukung JKT lagi JKT Ya tapi maksudnya pelan-pelan aja Gitu Bukan yang jadi kayak Ah gue gak berhukung lagi Stop dengan dunia tipu-tipu ini Kayak jangan juga Gitu Kayak Yaudah Kalau misalnya kalian ada yang kalian suka Yaudah Gitu Ikutin aja Kalau misalnya Terkeluin musik video Ya tonton Naikin streaming Kayak gue lah Gitu Dengan itu Wasiat Teti Wasiat gak tuh Kayak mau ngapain Dah gue Pelan-pelan Mau ke Cika Mengat Cika tuh So lovely Iya ya Gue tuh kalau gak Cika tuh Bawaannya Pengen sayang Pengen peluk Gitu Cika Pikiran Pikiran mau pensi ada Tapi males dilakukan Yang datang Jangan ditolak Yang pergi Jangan dicari Tuh Gitu Ada harapan Buat-buat balik lagi Ke JKT gak sih Maksudnya Kalau misalnya Setelah gue restruktisasi Kayaknya enggak lah Udah Yang udah di belakang Belakang aja Gitu Pensi Apa itu pensi Penta seni Pensi mah Selamat malam Halo SM Entertainment Gue disuruh ke F5 Ya kali-kali Guys Gue baru nyadar lah Lipetan mata gue tuh Gede banget Ini kayak bukan Monolith deh Tapi ini Kelopak mata gue Kayak kenapa begini Dah Kayak 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 tebel banget cuy Apaan dah Apaan dah Kebayangan tidur deh Gue kayaknya Aneh banget Kelopak mata gue Ada begini Bentuknya Aneh gak sih Tebel banget Biasa kan orang kayak Kayak Gimana ya Kayak Ya udah satu doang gitu Gini apa sih Bukan monolith Tapi monologue Kok kita akut Ya gak sih Kopak matanya Punya kopak mata Iya Kayaknya gue bingung Bukan ini loh Ini loh kayak Ada satu Ada dua Bisa gak orang satu Atau gak gak ada Sama sekali Ini kayak Melipet-lipetnya Baik banget tuh Ih apaan sih Takut Kayak jelas Monochrome Dari jauh kayak Coba nih gue Merem dulu Tebel banget Darah rendah tuh Kata Kaputri Emang iya Biasalah Coba merem Kamu kamer Biasa aja Monorail Beda dong Gak monorail dong Mata lu ada Kantong Doraemon ya Btew kemarin tuh Yang pas terakhir kali gue showroom Itu tuh kayak Ada yang kayak Bener-bener gak enak banget Yang kayak soal masalah skripsi Terutnya kayak gue gak nyalain Siapa-siapa sih Dan kemarin pun gue ngomong gitu Di feed call Kayak gue tuh gak Berusaha buat menyerang Satu orang Tapi tuh kayak Ke general gitu loh Itu kayak pesan gue Gue mengeluarkan Karena menek gue Jadi kayak udah gak usah yang kayak terlalu dipikirin Minta maaf Kayak siapa lu maafin gue Maafin gue gitu Kayak Santai aja Lupa Emang tiket two-shoot udah keluar Two-shoot apa sih Emang iya Two-shoot apaan Kok udah kehabisan tiket two-shoot Emang udah ada tiket two-shoot Two-shoot apa sih Two-shoot theater Gigi marah Tad soal itu Iya dia marah Tapi dia salah paham Sebetulnya Dia ngomong gue Eh gue kira apa nih Bang gitu Oh Great to shoot Kbaby sama Berarti two-shoot Sisi Oh Gue kira gue bilang Gue ada two-shoot apa Gue kira two-shoot gue Sekarang jam berapa guys Gue nanya jam mulu Abis gue takut Kayak lewat gitu Tapi gue udah bingung sih Mau ngomong apa Terus kayak mata gue udah mulai lelah Pake softline guys Sekarang jam berapa sih Gue kayak penet jam 22.56 Oh iya tuh Bentar ini jam 11 Bukan kayak tadi udah bilang Gue mau sampai jam 11 doang Aduh nyepam mulu nih Belom Belom liat Ntar gue liat centar Udah gue bacain podium aja kali ya Dan nomor 13 Ada Kiara Nomor 12 Ada Ayam poing-poing Nomor 11 Ada Timothy Michael Nomor 10 Ada Enda Nomor 9 Ada Ini dia ngerjain gue gak sih Soal lali-lali Ola-olala Nomor 8 Ada Hena Nomor 7 Ada Sarah Nya Tamara Nomor 6 Ada Jun Nomor 5 Ada Ting Ingus Nya Tati Nomor 4 Ada Rizka MD Nomor 3 Ada Pung disini Nomor 2 Ada Fata Dan nomor 1 Ada Shelma Wow Shelma Ini kamu nomor 1 Wow Keren Makasih banyak ya guys Semua yang udah nonton gue hari ini Ngomong apa ya Makasih ya Meskipun kayak Gue tau kayak gak semua orang ngerti omongan gue Karena gue tadi Konten gue sebetulnya nih Hari ini kan emang unboxing Unboxing perhecanan Dan unboxing Hijin tadi kan Korea-Korea Tapi makasih yang udah Nyimak sampe ending banget Dan mau ngomongin banyak hal Sampe nguping sama gue gitu Telefonan Can I get an Awak 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 Klocak Eh yaudah Eh KBN udah lama nih Nggak nongol Thank you walaupun ketinggalan Unboxingnya Ya nanti akan di Youtube aja Oke Oke makasih Semuanya Itu apaan sih Itu Tiktok Cari deh Can I get an Awak 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 Terus kayak ada bunyi Dia kayak gigitin Telefon Gitu Kocak Makasih guys Semuanya berhubungan hari ini See you Apa kita belum screenshot ya Gue mau screenshot apa Gue mau screenshot Oh gue mau pamer ini Gitu guys Udah Dadah Iya real item Gue akan pamerkan Sekali lagi Udah Dadah 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 Dadah